Intro El Rumi putra dari musisi terkenal Ahmad Dhani dan Maya Estianti belakangan ini menjadi sorotan media kabarnya El Rumi tengah dekat dengan aktris cantik Shifa Hajo kabar ini mencuat setelah keduanya tertangkap kamera menghadiri pernikahan Aliyah, Mas Said, dan Tarik Halilintar bersama di sisi lain Rizky Nazar yang merupakan mantan pacar Shifa Hajo juga menjadi bahan perbincangan Rizky dan Shifa pernah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 tahun namun kali ini perbincangan tidak hanya tentang hubungan asmara melainkan juga tentang latar belakang pendidikan dan penghasilan mereka yang sangat berbeda Bagaimana sebenarnya latar belakang pendidikan dan penghasilan Rizky Nazar dan El Rumi mari kita simak video ini sampai selesai Rizky Nazar seorang aktor berbakat yang dikenal lewat berbagi sinetron dan FTV memulai pendidikannya di Global Islamic School Jakarta Timur di sekolah ini Rizky menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama dari tahun 2002 hingga 2011 setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama Rizky melanjutkan ke SMA Negeri 14 Jakarta Timur setelah lulus SMA Rizky memilih untuk fokus pada karir di dunia hiburan dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karir Rizky sebagai aktor dimulai dengan membintangi sinetron cinta bersemi di putih abu-abu sejak saat itu ia terus mengasah bakat aktingnya dan mendapatkan berbagai penghargaan di industri hiburan tanah air Rizky Nazar dikenal sebagai salah satu aktor muda yang sukses dan populer di Indonesia berbeda dengan Rizky, Rizky memilih untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri Rizky menghabiskan masa sekolah dasar menengah pertama dan menengah atas di sekolah swasta bakti mulia 400 Jakarta dengan dukungan dan saran dari sang ibunda, Maya Estianti serta nilai akademis yang cemerlang Rizky melanjutkan pendidikan ke University of Westminster, London, Inggris di University of Westminster, Rizky mengambil jurusan bisnis dan berhasil meraih gelar Bachelor of Arts pada tahun 2021 Selama kuliah di London, Elle tetap aktif di dunia hiburan dan media sosial Ia sering membagikan pengalaman dan kegiatannya selama tinggal di luar negeri yang membuatnya semakin dikenal sebagai influencer di kalangan anak muda Jika melihat dari segi pendidikan, Elle Rumi tampak lebih unggul dengan pendidikan tinggi yang ia tempuh di luar negeri Tak hanya soal pendidikan, publik pun dibuat penasaran dengan sumber penghasilan Elle Rumi dan Rizky Nazar Berikut sumber penghasilan Rizky Nazar 1. Sinetron Rizky Nazar merupakan aktor sinetron yang bisa terbilang sukses Awal mula kariernya melejit dari membintangi sinetron Cinta Bersemi di Putih Abu Abu The Series Setelah itu Rizky mendapatkan banyak tawaran bermain sinetron Ia kemudian main sinetron Super ABG, Pesantren dan Rock and Roll Season 3 Tiba-tiba Cinta, Cantik-Cantik Magic serta Sajadah Cinta Maryam Makin sukses Rizky Nazar dipercaya menjadi pemeran utama di sinetron High School Love Story Elif Indonesia, Alphabet, Prince Charming, Anak Sekolahan, Jodoh Yang Tertukar, Sodrun Merayu Tuhan Tiada Hari Yang Tak Indah dan Selem Ia juga ditunjuk menjadi pemeran farol dalam serial web Cinta Fitri dan masih banyak lagi 2. Film Sukses menjadi bintang sinetron Rizky Nazar ditunjuk menjadi pemain film layar lebar Debut layar lebarnya dimulai saat membintangi 2014 Siapa di atas presiden Rizky Nazar semakin melebarkan sayapnya di industri film layar lebar Ia membintangi film-film seperti Magic Hour I.L.Y. From 38.000 FT London Love Story 2 Calon Bini Dan Nur 3 Sunya Ruri Mekah I.M. Kaming Love Knotz Hingga yang terbaru film Bismillah Kunikahi Suamimu 3. Endorsement Rizky Nazar juga menerima tawaran endorse dari sejumlah produk Akun Instagram Rizky kini sudah memiliki lebih dari 6 juta pengikut Mantan pacar Shifa Haju ini kerap menerima endorse produk mulai dari skincare khusus cowok dan berbagai macam item fashion 4. Bisnis Clothing Line Tak banyak yang tahu bahwa Rizky Nazar juga seorang pengusaha Rizky Nazar memiliki bisnis clothing line yang didesain sendiri olehnya Sementara sumber penghasilan El Rumi adalah sebagai berikut 1. Kedai Kopi El Rumi memiliki bisnis kedai kopi bernama Rumah Rumi Coffee Awalnya kafe ini terletak di kawasan Kebayoran Lamah, Jakarta Selatan Dan kini sudah memiliki 1.476 cabang di berbagai penjuru tanah air 2. CEO Aplikasi Karaoke Pada tahun 2022, El Rumi ditunjuk sebagai CEO aplikasi karaoke yang diluncurkan oleh sang ayah Ahmad Dhani Penunjukan ini disinyalir karena El Rumi memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mentereng Yaitu Bachelor of Arts di University of Westminster 3. Musisi El Rumi memiliki darah seniman yang mengalir dari kedua orang tuanya El Rumi memiliki band The Lucky Lacky bersama kakak dan adiknya Aldandul El juga sempat ngeband bersama Pras Teguh, Maxime Botier, dan Diki Divir 4. Channel Youtube Anak kedua Maya Estianti ini juga memiliki kanal Youtube bernama El Rumi TV Dengan lebih dari 658.000 subscribers, El Rumi tentu sudah bisa mendapatkan penghasilan yang tidak sedikit 5. Endorsement dan Brand Ambassador El Rumi sudah memiliki lebih dari 4,8 juta pengikut di Instagram Tak heran jika anak sambung bulan Jamila ini mendapatkan banyak tawaran indoors dan menjadi brand ambassador berbagai produk El Rumi pernah dipercaya menjadi brand ambassador klinik perawatan RHA dan pernah terlibat dalam kampanye digital bank BTN 6. Presiden Klub Nusantara United FC Melansir dari bio Instagram El Rumi, ia juga didapuk menjadi Presiden Klub Liga 2 Nusantara United FC pada tahun 2023 lalu Baik dari segi latar belakang maupun sumber penghasilan, El Rumi jauh di atas Rizky Nasar Halo semuanya selamat sore Pertama-tama terima kasih buat bro gama semuanya Dan dipilih dan ditujuk langsung menjadi El Presidente Klub Nusantara United merupakan sebuah kehormatan buat gue Dan